Hai nice Masya Allah atau ini nggak mungkin ngantuk hari ini enggak kenapa ini gara-gara microphone keliling aja antum udah deg-degan anak kasih microphone ke dia ya itu udah deg-degan habis itu habis itu nanti lah kasih ke belakangnya ya dia bilang apa Alhamdulillah dia yang deg-degan kan habis itu anak dikasih ke belakangnya lagi itu deg-degan pasti yang belakang pun Allah apa itu hubungannya dengan public speaking jadi public speaking itu adalah bagaimana kita memainkan emosi audiens sesekali emosi tertawa gara-gara TV One memang beda ya kan dalam sekejap antum berinang air matanya gara-gara anak menceritakan tentang pondok dalam sekejap antum deg-degan lagi gara-gara anak kasihkan microphone satu persatu ke yang lain oke dan nanti anak akan minta satu diantara antum untuk maju ke depan dan bicara kita mulai operator sudah memberikan signal saya minta satu diantara antum maju ke depan dan bicara dalam hitungan lima mundur bagaimana caranya anak tak mengenal antum antum pun baru mengenal anak hari ini ya kan tapi anak akan tunjuk dengan satu titik laser warna merah ini people dulu anak datang ke dahil huda dengan laser yang sama titiknya warna merah sama dan banyak yang takut dengan alat ini anak paling senang kudamain ini anak datang ke darko ke gintung Ustadz itu ribuan santri semuanya ikutin ke atas gini-gini kan hari ini pun sama bismillah apa maksudnya ini laser akan mengarah fokus ke sebagian dari antum bisa di luar bisa di dalam ini laser akan mengarah fokus ke sebagian dari antum ketika di bajunya ada titik warna merah dan lama di situ tandanya dia yang maju ke depan dan bicara siap ya bismillah lima semakin bersuara itu akan saya pilih empat semakin menunduk itu yang akan saya pilih yang luar atau masih tegapkan tiga semakin atung tegak duduknya itu yang saya bingung saya akan beli siapa dua saya temukan orangnya antah antah di belakang semua melihat ke belakang padahal lampunya belum nyala itu kasihan yang belakang Ustadz dia bilang eh bukan anak-anak bukan ratanya dia menari titik warna merahnya Masya Allah baru 30 menit lebih saya bicara antum sudah bermain dengan emosi hari ini people dia sudah membaca tadi ini tentusannya persona spirit santri di tengah pandemi covid-19 fokus dalam waktu satu menit ke depan saya minta biar kami yang berbicara dan antum cukup just listening here people ada satu gambar ini ini dia semua santri dari Huda kita belajar dari orang-orang yang tinggal di bawah bendera ini kalau anak tanya ke antum dan anak beri kesempatan untuk menjawab tak ada santri yang bisa menjawab dari setiap titik anak pergi belum ada yang bisa menjawab ini bendera kebanggaan negara mana atau atau kepulauan mana ini negara mana atau kepulauan mana ada yang tahu anda hitung sampai lima mundur anak kasih hadiah apakah Brazil oke good you adalah orang ke 250 you adalah orang yang ke 215 yang jawabannya kurang tepat ini mirip-mirip memang kayak Brazil ya kak good kak kamu udah menjawab berani putri ada yang menjawab kakak-kakak kelas yang di belakang ada yang menjawab kira-kira ini bendera mana enggak ada yang menjawab apa enggak apa enggak bendera curung curung punya bendera ya ada enggak eh putra Afrika Utara Masya Allah kayaknya bendera baru ini Afrika Utara ya Anda jawab hari ini fokus people 5 4 3 oke I answer here ini adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di kepulauan Solomon kenapa saya katakan ini orang-orang yang tinggal di kepulauan Solomon adalah negara termiskin se-Asia Pasifik mereka diserang wabah bertahun-tahun my people mereka diserang virus itu bertahun-tahun tapi mereka tetap bertahan jadi COVID-19 bagi orang Solomon adalah sesuatu yang biasa dan antum lihat orang-orang Solomon mereka tetap belajar di tempat ini orang-orang Solomon mereka beribadah di tempat ini orang-orang Solomon mereka menggunakan pakaian yang tak layak dilihat antum lihat gambarnya yang enggak enak dipandang mereka tinggal seperti ini tapi mereka tetap bertahan mereka tetap belajar walaupun di tengah pandemi yang bertahun-tahun itu antum lihat satu topik ini kenapa saya katakan ini kepada antum my people dari mana wabah itu datang kalau COVID-19 identik dengan flu, batuk, dan demam ternyata untuk orang-orang Solomon mereka merasa terganggu gara-gara wabah yang datang dari sebuah pohon yang besar ini ini pohon sangat besar disini adalah sumber penyakit dan ini sangat mengganggu kenyamanan seluruh warga Solomon bertahun-tahun lamanya mereka enggak bisa belajar dengan tenang gara-gara pohon ini akhirnya seluruh warga Solomon mereka berniat ingin menghancurkan pohon ini tapi mereka enggak punya alat mereka ingin menghancurkan pohon ini tapi mereka tak punya alat digital cutting menghancurkan pohon ini dengan cara apa mereka menghancurkannya? seluruh warga Solomon menghancurkan pohon ini bukan dengan gergaji bukan dengan alat digital cutting seluruh warga Solomon mereka datang berbondong-bondong ke pohon ini dan mereka berteriak di pohon ini sambil mengatakan dengan izinmu Tuhan dengan izinmu Ya Allah kami ini berteriak Ya Allah aku yakin kau tidak tuli dan tidak buta Ya Rab kami diserang wabah bertahun-tahun Ya Tuhanku kami hanya ingin berteriak aku yakin dengan teriakan ini ini pohon akan tumbang dan hancur antum-tum hanya dengan teriakan mereka selama 40 hari 40 malam pohon ini hampir tumbang dan hancur apa hubungannya dengan kita? antum di mahat ini selalu berteriak dengan the power of takbir Allahu Akbar satu teriakan antum itu bisa meluluh lantakan hormon negatif antum dalam diri kita satu teriakan Allahu Akbar satu teriakan antum bisa menghancurkan hormon negatif dalam tubuh kita pohon aja bisa tumbang apalagi manusia maka anak gak mau antum sudah dibentuk di dalil huda bertahun-tahun sanawat sudah terbentuk karakter antum tiba-tiba pas nyampe rumah antum ketemu sama yang kayak gini kira-kira bapak ini lagi ngapain? lagi apa? tanpa anak tulis pun antum sudah tahu kalau ini bapak lagi marah lagi berteriak gak mungkin ini bapak lagi mempersilahkan minum sekarang apa hubungannya? Pak Epi apa hubungannya dengan kita? nak santri baru khususnya jangan sampai antum sudah terbentuk karakternya di dalil huda eh pas antum pulang ke rumah antum ketemu ibu dan dia teriak eh nak lebih baik kau pulang lagi lah aku ke pondok aku benci sama kau ini atau satu teriakan seorang bapak satu teriakan seorang ibu dan teriakan itu negatif satu teriakan itu bisa membunuh jutaan hormon anak itu maka nanti kalau ada ibu yang berteriak teriak banyak terkaya tadi saya yakin ibu itu suka nonton film azab indosia kalau ada teriakan kayak gitu antum kasih tau ayah itu pak bu kata pak Epi di rumah tak boleh ada teriakan yang negatif satu teriakan bisa membunuh jutaan hormon anakmu ini maka people lebih baik teriakan antum teriakan yang positif salah satunya apa? kenapa orang Solomon mereka bisa bertahan? mereka tetap belajar walaupun dengan keterbatasan karena mereka melalui segala sesuatu dinamika di Solomon dengan kunci yang pertama mind seluruh insan dari Huda antum bisa terus mengibatkan bendera ini karena antum melakukan segala sesuatu dengan mind yang pertama apa? mind yang kedua antum masuk ke kelas antum menerima materi dari guru antum mendengarkan kuliah umum antum mendengarkan konsep khutbatul aras semuanya antum melakukan dengan kunci yang kedua apa? hati dan yang ketiga ketika kita bicara ketika kita mendengarkan guru antum harus mendengarkan dan menyelami samudera dari Huda ini dengan apa? spirit maka people tiga kunci ini harus antum kuatkan bareng-bareng anak yakin al-mahrum akan senang melihat antum karena alam mahat ini ada the power of mind yang kedua ada the power of apa? heart dan yang ketiga ada the power of apa? maka yuk kita dukung ummi kita dukung usadah ikal usadah ikal kita dukung dengan tiga kunci ini yang pertama antum belajar dengan apa? suara antum hanya 30% habisakan antum seperti orang solomon mereka berteriak dengan apa? yang kedua dari Huda pun akan terus berkiprah karena semua di dalamnya guru mengajarnya dengan hati santri mengajarnya dengan hati belajarnya dengan hati karena di dalamnya ada the power of apa? walaupun di tengah pandemi covid-19 dari Huda terus mempesona karena antum punya apa? spirit tepuk tangan untuk kita semuanya anak hari ini kayak latihan sebelum ketemu sama santri nanti malam anak lagi geladi ini anak tiap tahun ke sini kalau darul huda itu luar biasa spiritnya luar biasa jangan sampai antum duduk dan menghendikan cipta dan membaca doa bismillah antum bagus lagi siap belajar terus kan? siap oke people kenapa anak sharekan ini kepada antum? karena ternyata namanya santri dari alam pesantin macam-macam karakternya santri baru ada santri baru yang masuk ke darul huda antum duduk sampai sekarang antum punya karakter selama di darul huda beberapa minggu karakter antum kayak gini bahagia banget coba santri baru yang masuk dalam kategori bahagia angkat tangan masya Allah kayaknya gak sepenuh hati antum angkat tangannya yuk yang merasa happy hari ini angkat tangan oke good terima kasih harus bahagia ada juga santri mau kelas 4 kelas 5 kelas 6 santri lama santri baru dia masuk kategori ini dia kira-kira ada gak yang santri biasa-biasa aja banyak maka anak anak highlight ya obrolan saya dengan kalau antum mau mengadakan event event yang jangan biasa-biasa saja tapi harus luar biasa termasuk dalam santri baru orang yang biasa saja tuh kayak gini kak udah tau besok mau ujian eh besok ujian yaudah gak apa-apa tapi besok ujiannya yang pertama yang pertama matematika yang kedua fisika yang ketiga kimia yaudah gak apa-apa eh dia biasa aja gak ada ekspresi ada gak orang kayak gitu santri lama ada gak orang kayak gitu habis itu eh dia melanggar pas melanggar dia dihukum oleh pengasuhan santri ketika dihukum oleh pengasuhan santri ditanya lagi eh kamu salah nah ustad saya hukum ya silahkan ustad kamu pukul ya maka ustad terima kasih saya pukul ya fadol ustad silahkan pas dipukul plak-plak terima kasih ustad gitu ya eh biasa aja dia ada orang kayak gitu banyak kak tapi yang anak gak harapkan dari dahil huda adalah orang yang kayak gini kak orang yang cemas selama di pondok dia tidak akan bisa menikmati samudah dahil huda ini apalagi generasi antum generasi yang lelah kalau antum mengatakan Pak Hefi saya capek di pondok ini pak bangun pagi habis itu ke dapur ke masjid kelas masjid, dapur, kelas, asrama gitu aja tawaf nah anak gak mau generasi dahil huda termasuk generasi yang lelah apa maksud lelah itu orang yang lelah itu dia adalah yang termasuk orang yang stres antum lihat gambar ini dia termasuk orang yang stres orang yang stres itu yang gak tau apa yang harus dia kerjakan kenapa karena dia stres survei membuktikan kami berkumpul dengan para psikolog di Senayan hari itu kita bawa ke beberapa titik pesantren di Sumatera dan Kalimantan ternyata santri yang stres santri yang terlalu lerah santri yang terlalu larut dalam titik kecemasan yang akan terjadi ini dia people namanya adalah prefrontal cortex orang yang stres santri yang terlalu larut dalam kecemasan maka yang akan terjadi prefrontal cortexnya yang akan rusak apa itu cortex bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan dan cortex ini terletak tepat di belakang dahi dalam hitungan ketiga pegang dahinya satu dua mulai tuh Ustaz dahinya ada yang disini Ustaz coba dahinya mana Kak hei putri sejak kapan dahi hijrah ke belakang disini nih oke nice walaupun kepanasan nih yang putri tapi tetap semangat eh yang putri santri lama di luar dahinya mana oke cukup Kak good people teman-teman para guru yang terhormat yang ada di area belakang yang sudah berkeluarga khususnya jangan sampai buah hati kita terganggu cortexnya gara-gara handphone yang selalu dia pegang dan itu akan mengganggu cortexnya kalau cortex ini rusak antum tahu apa yang akan terjadi kalau cortex ini rusak ternyata tercantum dalam Al-Quran nasiatin kazibatin koriah nasiatin ini dalam dunia psikologi adalah cortex kalau cortex ini rusak ini yang akan terjadi yang pertama kalau cortex rusak santri cortexnya rusak yang pertama ini dia akan menjadi termasuk generasi yang sulit mengatur masa depan santri yang terlalu larut dalam kecemasan cortexnya rusak bawaannya suka murung maka kalau ada santri baru yang suka murung di kamarnya antum tanya orang itu bro cortexnya masih ada apa enggak ya kalau ada guru afwan yang suka murung berarti cortexnya sudah mulai terganggu apalagi bersikap tidak sopan kalau ada santri yang bersikap tidak sopan terbukti cortexnya dia rusak tidak peduli dengan lingkungan sekitar dan kurang kreatif ini harus antum tulis my people tapi sebelum antum menulis saya minta angkat tangan kanan dengan kolamnya wahid isnanisa mulai angkat tangan kanan dengan kolam oke tim kamera diambil gambarnya ini paling keren nih angkatkah akan nampak nih pasti banyak yang bisik-bisik kanan kiri ada yang bawa kolam 2 ini teknik ini bisa ustadz lakukan ketika di dalam kelas ustadz para ustadz juga oke falas tulungkan kembali sekarang antum tulis satu slide ini judul atasnya adalah kita harus menjaga prefrontal cortex uktubu kita harus menjaga prefrontal cortex kalau antum sering bertanya ke orang-orang atau ke ustadz kenapa saya itu suka susah kalau belajar ustadz kalau menghafal kenapa saya suka susah salah satu jawabannya adalah karena cortex kita kadang-kadang tidak kita jaga cortexnya dibikin stres cortexnya tidak mengikuti samudera ilmu di daril huda ini akhirnya itu yang terjadi oke jika rusak tuliskan empat item ini lima jika rusak ini yang terjadi oke kalau yang di kanan kiri kami gak bisa melihat layar akan saya dikte akan saya kasih imlah jika rusak satu sulit mengatur masa depan masya Allah kalau kayak gini anak serasa lagi mengajar dari selumat jadi nostalgia oke sulit mengatur masa depan yang kedua suka murung nanti kalau antum ketemu orang rumah orang tuanya suka murung aja gak ada happy-happy nya berarti cortex sudah mulai terganggu antum tanya orang itu pak bu kalau bisa kita jaga cortexnya biar gak boleh murung berikutnya bersikap tidak sopan berikutnya tidak peduli dengan lingkungan sekitar dan terakhir adalah kurang kreatif uktubu cortex harus kita jaga yang jika rusak ini akan terjadi kalau antum bilang usad anak susah hafalannya usad kenapa ya salah satunya adalah berarti kita harus menjaga cortexnya ini karena apa people semua yang hari ini hadir kalau cortexnya terjaga pasti semua akan memilih satu diantara dua kata ini hai sebelum rohah jam 10.00 anak tanya antum antum pilih mana bergerak atau tertinggal bergerak santriwama yang di luar antum pilih mana bergerak atau tertinggal good answer saya suka jawaban antum dan powerful disini kalimat itu masih terngiang dari sang kiai taharrok fa'inna filharokati barokah bergeraklah anak-anakku karena setiap gerakan itu ada keberkahan andekan Daryl Huda hari ini speednya 20 km per jam maka minggu depan speednya harus 60 km per jam andekan hari ini Daryl Huda curug ini 120 km per jam speednya maka tahun depan harus 180 km per jam setuju? setuju karena apa? karena Allah menciptakan alam ini bergerak tidak ada yang stagmati Daryl Huda terus bergerak seperti alam ini terus bergerak dan cepat dan antum melihatnya wow amazing saya suka sekali Pak Hefe kenapa? karena semua gambar ini move bergerak daunnya bergerak ombaknya bergerak semuanya filharokah Anda melihat deh gambarnya semua filharokah semua bergerak tidak ada yang stag and you love that Anda suka banget kenapa Anda katakan ini my people karena semua yang hari ini hadir yang menatap ke layar itu semua tak bisa mengelak suka atau tidak suka hari ini perubahan sudah terjadi coba putra dibaca Wahid Isnani Salasa Wahid Isnani Salasa 10 tahun yang lalu antum pernah melihat foto antum pasti antum tidak enak banget melihat foto antum waktu SD ya kan kayaknya geli banget melihatnya jangankan 10 tahun yang lalu 2 tahun yang lalu anak kesini Ustadi anak lihat fotonya tadi malam banyak banget salahnya cara anak bicara itu banyak salahnya cara anak berkomunikasi dengan Daryl Huda hari itu banyak banget anak kelirunya banyak banget anak kelirunya jadi hari ini perubahan sudah terjadi seperti antum melihat satu halaman ini beberapa tahun silam antum pernah berada dalam satu titik ini my people satu bayi ini dia bertahan untuk berjalan pelan-pelan dia berusaha untuk tidak jatuh karena dia melatih untuk berjalan ketika dia berjalan dia berusaha untuk bangkit lagi antum terlalu serius itu iklan itu iklan hemat air intinya selama di Daryl Huda semuanya harus hemat air antum terlalu serius tapi kita bisa mengambil cerita dari hikmah ini apakah ini juga bergerak ke bayi ini beberapa tahun yang lalu 10 tahun yang lalu antum pernah melihat gambar ini sohi raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar ini sekarang orang tak melirik ini lagi semua sudah hijrah kesini dia 10 tahun yang lalu anda masih melihat handphone orang tua antum megang handphone ketika ditekan tombol powernya muncul suara pernah denger handphone itu? handphone apa itu? ini bukan merek itu ya sekarang ini handphone sudah tak tahu dimana dia gerangan karena semua sudah hijrah ke satu titik ini kemana kak? ke android atau iphone 10 tahun yang lalu antum masih melihat matahari mall ini bersinar dimana-mana di Banten di Serang di Pandeglang di Tangerang sekarang matahari mall yang dulu bersinar di pagi hari siang hari dan tutup jam 10 malam sekarang orang tak perlu datang ke matahari mall ketika antum butuh apa-apa cukup klik go food datang ke makanan semua serba go jangan-jangan hujan nasional nanti go UNBK gitu ya semua serba go antum lihat gambar ini semuanya sudah berubahan perubahan perubahan yang tidak akan pernah berhenti seperti gambar yang satu ini perubahan tidak akan pernah berhenti meski kita bersikeras untuk tidak ikut berubah antum pernah lihat gambar ini kak? ini handphone zaman jahiliah pernah lihat gak? santri baru lagi bernostalgia ya hey itu handphone zaman jahiliah kak sekarang handphone sudah berubah handphonenya sudah kalau jatuh ke lantai layarnya akan pecah 10 tahun yang lalu di Tasik Malaya ana 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu ana pernah merasakan loh astagfirullahaladzim seperti ini ada yang pernah gak? yang putra pernah pakai kostum seperti ini gak? masya Allah sekarang zaman sudah berubah ke antum mana mau idul fitri idul adha antum kotak kostum kayak gini semua generasi alfa hari ini sudah menggunakan kostum yang berbeda kenapa? berarti kesimpulannya zaman sudah daril huda pun jangan sampai terlindas oleh zaman dan waktu kenapa people? berubah itu baik hijrah itu penting ke arah yang lebih baik saya ulangi ya berubah itu baik hijrah itu penting ke arah yang lebih baik berarti kesimpulannya hari ini di segmen ini adalah semua insan daril huda dari mulai ustad ibu kiai semua yang hadir hari ini saatnya kita mengangkat bendera sama-sama kita harus mempunyai spirit of hijrah yang luar biasa jelang muharam ini semua insan yang ada di dalam daril huda ini harus punya the power of hijrah berubah itu baik hijrah itu penting ke arah yang lebih baik dan hijrahkan strategi pola pikir santri yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini oke maka before i close this segment sebelum mana tutup di segmen pertama sebelum kita istirahat semuanya fokus kembali simpan semua yang ada di tangannya people antum lihat lagi ke layar kenapa dari tadi anda mengatakan spirit of hijrah kenapa pak happy dari tadi mengatakan berubah itu baik hijrah itu lebih penting dan itu harus kita utapakan kata ini people antum lihat gambar ini ada tulisan menarik disini review otak kita dalam 3 menit ana ulangi ya maya mu yang di luar yang putra juga sama review otak kita dalam 3 menit kenapa kita harus berubah kenapa kenapa kita harus hijrah santri baru harus beda dengan seketika kau sebelum masuk ke pondok kenapa semua yang hari ini hadir sudah digerakkan oleh Allah azawajal santri baru sudah berapa lama di pondok berapa lama ada yang bilang 2 bulan apa 2 minggu you 2 minggu yang lalu fokus ya yang santri lama yang santri lama 1 tahun yang lalu 3 tahun yang lalu 4 tahun yang lalu yang santri putra pun sama beberapa tahun silam you yang santri baru 2 minggu yang lalu antum masuk ke Gapura Daril Huda diantarkan oleh orang tua antum disitu antum sudah hijrahkan pulau fikir antum dan mengatakan Bismillah saya harus hijrah antum masuk ke Daril Huda wahai santri baru dan santri lama pernahkah antum mengingat beberapa tahun silam sebelum antum masuk ke gerbang Daril Huda almarhum masih ada hari itu dan beliau menyambut antum hari itu dengan penuh cinta dan senyuman dan anak yakin hari itu orang tua antum pernah berbisik di teringat antum persis seperti bisikan ibu kepada anak ketika tahun 98 ketika kami masuk ke pondok hari itu dan kalimat itu pasti akan sama apa kalimat dari orang tua kita hari itu nah Bismillah kamu harus betah di pondok ini ibu hanya bisa berdoa dari jauh kamu nanti harus berubah kalimat itu hampir sama sayang kalimat itu hampir sama apa yang dikatakan orang tua anak 25 tahun yang lalu ketika masuk ke pondok pesan Najib Pasung Ustaz di Tasikmalaya di Gapura itu ibu mengatakan nah soh bagar Bismillah kamu harus kuat dan saya berduk ibu itu doakan seanakmu ini ibu saya kecup tangannya dan ibu itu pamitan dari anak nah ibu pamit ya itu pasti frame itu sama dengan Antum ibu pamitan dengan Antum orang tua Antum pamitan hari itu dan dia meninggalkan Antum sambil mengatakan nak yang sore ya ibu doakan dari jauh nak kamu harus betah di pondok kamu harus berjuang ya nak dan hari itu Antum sudah mulai nawaitu dalam diri Allah anak akan menyelami samudra daril huda ini secara kafah all out Antum sudah meninggalkan seragam-seragam ini Antum sudah meninggalkan seragam ini Antum sudah meninggalkan seragam dan dipakai oleh kawan-kawanmu di luar sana dan Antum sekarang sudah meninggalkan seragam sekolah dan Antum hari itu sudah menyambut tempat ini dengan indah semua kostum Antum sama tidak ada perbedaan level SMP atau SMA Antum sudah berada di bawah satu tulisan yang indah ini ketika anak bicara ini yang santri akhir yang kelas lima yang kelas enam semua pasti akan berteriak Sajandra masa mata itu sudah lewat Ustaz impianku anak sekarang satu Sajandra potong potong telinga anak kalau Antum tidak pernah punya impian ke satu titik ini semua pasti rindu menggunakan toga ini my people hari itu nanti ada hafla di tahrij di pondok ini Antum masih lama ke proses wisuda hari itu tapi anak pun punya mimpi Ustaz pernahkah Antum berafirmasi di otak Antum saat Antum wisuda nanti Antum menggunakan jubah kebanggaan Antum Antum menggunakan jubah kebanggaan Antum yang Antum tunggu sejak lama dan saat itu Antum berdiri dengan tegak dengan senyuman Antum sambil mengatakan aku wisuda hari ini Allah Antum dipanggil lama MC-nya wisudawan pertama Ananda Antum naik ke panggung wisuda Antum disematkan oleh Pak Kiai Antum menunduk sambil mengatakan antum turun dari panggung wisuda sebelah kiri saat Antum turun dari panggung wisuda sebelah kiri pasti Antum tak tahan ketika melihat ibumu lagi berlinang air matanya disitu anak yakin ibumu akan mengatakan Ya Allah nak kayaknya baru kemarin kau masuk pondok ini nak sekarang kau diwisuda kau dipeluk dengan erat oleh ibumu hari itu tidak sedikit mahasiswa mahasiswa hari itu termasuk saat di Gintung di Latansa di Darun Najah Jakarta ketika kami motivasi seluruh calon wisudawan hari itu Antum tahu apa yang dikatakan wisudawan ketika ibunya lagi menangis anak itu mengatakan kepada ibunya ibu aku berikan toga ini untukmu ibu aku berikan toga ini untukmu ibu kenapa anak katakan ini kepada Daryl Huda Bible hari ini biar Antum positif dalam mimpinya biar Antum bertahan di samudah Daryl Huda sampai Antum mendapatkan toga kebanggaan Antum sampai Antum tidak berhenti di setengah samudah dari Huda ini kenapa people sebelum pandemi Covid-19 kami diminta untuk datang ke acara wisuda di Manado untuk MC dan memotivasi salam wisudawan Antum tahu hari itu apa yang terjadi Antum melihat tayangan video ini Antum melihatnya bukan dengan mata tapi dengan hati ulangi sekali lagi Antum melihat tayangan video ini Antum melihatnya dengan hati bukan dengan mata saat acara wisuda hari itu ternyata ada seorang wisudawan anak baru memulai usut acara saat itu protokol yang mengatakan Pak Candra jangan mulai dulu Pak kita nunggu 15 menit lagi karena kita nunggu wisudawan yang terlambat karena dia jauh rumahnya Pak Candra akhirnya kita nunggu siapa wisudawan yang terlambat hari itu Antum melihat tayangannya dia bukan orang yang nilainya kumlot dia bukan nilai terbaik tapi dia ahlaknya yang terbaik dia bukan minal mumtazin dia bukan orang istimewa tapi ahlaknya yang istimewa anak hadir di Manado 2 bulan sebelum 2021 bulan November hari itu selamat menikmati